Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah Ramadhan telah tiba Bulan yang terbaik diantara bulan-bulan yang lain Bulan yang penuh rahmat dan ampunan Bulan yang penuh dengan pahala Bagi orang-orang yang berusaha untuk meraihnya Namun demikian Jangan sampai pahala yang sudah kita raih Hilang begitu saja karena perilaku kita yang tidak baik Terdapat banyak hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita Sebagaimana keterangan yang disampaikan dari Anas An Rasulullah SAW Anahu qal Khumsun yuptir naso'ima Ada lima hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa Di antaranya Al-Kadhib Yang pertama adalah berdusta Yang kedua Wal-Gibah Membicarakan keburukan orang lain Yang ketiganya Mengadu domba Yang keempatnya Dan yang kelimanya Memandang dengan penuh syahwat Atau penuh dengan birahi Dirwayatkan ada dua orang perempuan Bahwasanya kedua orang perempuan ini melaksanakan ibadah puasa Namun pada sore hari Dia merasa kelaparan dan kehausan Lalu mengutuslah seorang laki-laki agar mendatangi Rasul untuk membutuhkan izin Agar dia bisa membatalkan puasanya Datanglah laki-laki tersebut kepada Rasul Lalu menyampaikan apa yang ingin diutarakan oleh kedua perempuan itu Yaitu ingin berbuka puasa Lalu Rasul memberikan satu buah mangkuk kepada si laki-laki itu Agar disampaikan kepada si perempuan yang berpuasa tadi Lalu mangkuk tersebut sampailah ke tangan kedua perempuan tersebut Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Muntahkanlah apa yang ada di dalam perut kalian Dan ternyata ketika dimuntahkan itu Keluarlah darah dan segumpal daging Lalu masyarakat atau manusia yang pada waktu itu menyaksikan Merasa kaget, terheran-heran dengan kedua perempuan tersebut Kenapa memuntahkan darah dan daging Ternyata selama dia berpuasa Dia berpuasa dari sesuatu yang halal Yang dihalalkan oleh Allah SWT Namun dia berbuka, dibatalkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT Yaitu menggibah, menggunjing keburukan orang lain Oleh karenanya jangan sampai lapar kita, haus kita Dibatalkan hanya dengan gibah atau namimah atau berdusta Dalam keterangan yang lain disebutkan Banyak orang yang melakukan puasa Tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya Kecuali hanya lapar saja Banyak orang yang bergadang Tapi dia tidak mendapatkan apapun Kecuali hanya bergadang saja pada malam itu Tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT Oleh karenanya, mari pertahankan pahala yang sudah kita dapatkan Yang Allah berikan kepada kita Jangan sampai kita rusak pahala yang telah kita raih Mudah-mudahan apa yang disampaikan Menjadi peringatan bagi kita semuanya Agar kita bisa lebih baik lagi Dalam mempertahankan rahmat Allah ini Dan mempertahankan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih